Beberapa waktu belakangan marak sopir taksi online kena aksi begal, bahkan dengan tega pembegal membunuh sang sopir. Seperti di Semarang, Jawa Tengah, berawal dari penemuan mayat di sebuah jalan yang akhirnya terkuak. Mayat tersebut adalah sopir taksi online yang diduga polisi menjadi korban perampokan saat dini hari. Pelaku juga diduga melakukan pencurian dengan modus menjadi penumpang. Dari rekaman kamera pengawas sebuah mobil berwarna hitam, berhenti hampir 2 menit, tampak korban keluar dari mobil sebelum akhirnya tumbal. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang sopir taksi online asal Sidoarjo juga menjadi korban begal. Korban di begal, dua penumpangnya saat diantar ke Wonorejo, Lumajang. Namun, saat tiba di kota Probolinggo, pelaku meminta diantar ke jalan sepi dan diminta menepi. Menurut polisi, sopir disiram air keras di bagian wajah saat menolak turun dari mobil, hingga membuat pandangannya kabur. Pelaku pun merampas mobil korban. Polisi langsung mengejar pelaku setelah mendapat laporan dari warga. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi menangkap pembunuh pengemudi taksi online. Pelaku diketahui penumpang taksi online tega menghabisi korban dengan tusukan pisau, lantaran tak terima dinasehati oleh korban. Kasus ini berawal dari laporan penemuan mayat di dalam sebuah mobil terparkir di Jalan Raya Cilangkara, Kabupaten Bekasi. Selain itu, di Bandung, Jawa Barat, pembunuh yang meracuni sopir taksi online ditangkap polisi. Pelaku membunuh korban karena ingin menguasai kendaraannya untuk dijual. Pelaku merupakan seorang pria berinisial HAP, asal Karangasem, Jawa Tengah. HAP memesan taksi online dan meminta sopir untuk transaksi secara offline atau luring. Pelaku mengatakan aksinya ini karena terdesak butuh uang senilai 7 juta rupiah. Polisi juga menangkap seorang pelaku lainnya yang merupakan penadah berinisial BU. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor dan mobil korban yang rusak karena hendak dibakar pelaku penadah. Peristiwa ini terungkap juga berawal dari penemuan mayat di pinggir Jalan Raya. Para pelaku ini akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Aksi begal seperti yang Anda lihat tadi terjadi di beberapa lokasi dan kali ini bukan hanya pesepeda motor yang terkena aksi perampokan dengan kekerasan ini, namun juga pengendara mobil khususnya pengendara ataupun pengemudi taksi online. Pelaku bermodus menjadi penumpang lalu melakukan aksi kejahatannya. Nah bagaimana agar tidak terjadi lagi kejahatan serupa karena selama ini penumpang atau pengguna biasanya menjadi raja bagi aplikasi online. Bagaimana menjamin keamanan para sopir taksi online. Kami akan membahasnya bersama ada Waka Polres Tabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono yang sudah bergabung, ada Kriminolog Adianus Meliala dan Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Taha Syafaril. Selamat pagi Prof. Adianus, selamat pagi Mas Taha, selamat pagi Pak Wiwit. Ya selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Wiwit, bersyukur sudah tertangkap ya Pak untuk pelakunya. Apa informasi yang sudah didapatkan yang akhirnya mendorong pelaku ini untuk melakukan aksinya dan terutama sampai menyebabkan tewasnya driver taksi online ini? Ya, untuk pelaku ini sudah tertangkap. Jadi ketika kejadian, dini hari, dan dalam waktu tiga jam kita berhasil menangkapnya di daerah Karanganyan. Dan motifnya adalah desakan ekonomi. Karena pelaku adalah tulang punggung keluarga dan membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai adiknya yang sedang kuliah di salah satu universitas di Bandung. Mengapa sampai, mungkin apa informasi yang sudah didapatkan hasil pemeriksaan dari pelaku, mengapa sampai nekat melakukan pencurian di tengah desakan ekonomi? Kita tahu bahwa desakan ekonomi tentu saja ini menimpa banyak pihak. Tapi sampai memutuskan berbuat kejahatan. Karena memang ini tidak ada catatan kriminal sebenarnya ya Pak Wiwit ya? Ya, karena butuh uangnya agak banyak, dia berpikir adalah untuk mengambil mobil. Caranya yang ketika kita tanya kepada pelaku adalah kenapa tidak mencuri motor dan sebagainya. Karena motor menurut dia jumlahnya masih kurang, sehingga dia menyasar ke mobil. Dan dia berpikiran pendek untuk mencuri mobil dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Yaitu dengan memesan ojek online, salah satu namanya maksim kalau bisa maksim. Dan kita ketika dia pesan, ya terjadilah pembunuhan tersebut, penusukan tersebut. Itu spontan terpikir pada saat memesan atau bagaimana? Apa memang sudah direncanakan? Ya, sudah direncanakan ketika dia berpikir satu hari sebelumnya cara untuk mendapatkan dana yang agak besar. Ya, dia pikir itu dengan cara memesan ojek online tersebut secara acak. Lalu diancamnya dengan sebuah pisau. Berharap langsung keluar pengemudinya. Tetapi karena melawan, akhirnya ditusuk. Itu saja maksud. Jadi tidak ada maksud sebenarnya, tapi akhirnya terjadilah. Dan terjadi, terenggutlah nyawa. Kalau dilihat dari rencananya, apakah sudah direncanakan juga mengenai bagaimana nanti menjualnya dan lain-lain? Sudah sampai ke sana belum ya, Pak Witt? Ya, dia sudah rencanakan juga. Rencananya ketika sudah didapatkan mobil itu, dia rencananya mau menjual melewat online. Itu saja lewat metode-metode yang sekarang marketplace seperti itu. Oke, jadi bukan melalui penadah atau apa gitu ya? Ya, rencananya lewat marketplace secara online. Dia merencanakannya demikian. Oke, baik. Saya ke Mas Taha. Mas Taha, mungkin ini menjadi kekhawatiran utama nih teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai sopir taksi online. Baik motor maupun mobil juga ini mengalami hal demikian. Mungkin dari beberapa kasus yang kita hadirkan tadi, apa yang saat ini paling menjadi kekhawatiran utama dan bagaimana mengatasi agar bisa mengamankan para driver saat ini? Apa yang dilakukan oleh para mitra driver untuk mengamankan dirinya di tengah kondisi seperti ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi sebenarnya kasus pembegalan ini di masing-masing daerah itu sudah lama terjadi. Karena memang sasaran empuk juga sih kadang-kadangnya kalau kita bicara sebagai driver online membawa mobil atau motor. Jadi kita itu sebenarnya punya, pasti punya komunitas atau organisasi gitu. Nah, sebenarnya karena merasa tidak membutuhkan organisasi dan komunitas, akhirnya beberapa teman-teman mitra driver online enggak punya teman di dalam... Jadi sendiri saja gitu ya pada saat bekerja gitu ya? Ya, kalau di beberapa teman-teman yang sudah berkomunitas itu ada sharing lokasi yang update. Jadi dia berjalan gitu ya. Biasanya kalau teman-teman di Jakarta, kalau memang punya order-order yang mencurigakan, itu mereka call ke komunitasnya atau ke organisasinya atau ada semacam unikrasi cepat antar komunitas gitu. Oke, mencurigakan itu seperti apa Mas Al? Jadi kita, jadi gini ya. Sebenarnya yang membuat mitra pengemudi lekat atau semacam memberanikan diri menerima order-order yang mencurigakan sebenarnya. Jadi sebabnya itu karena kejar setoran sebenarnya. Kejar setoran, terus kalau di Jakarta mereka melipir ke daerah pinggir karena menghindari gageh, karena mobilnya kena gageh. Lalu kemudian juga letih gitu, jadi capek. Misalnya gini, saya dapat order mahal nih, Rp170.000 misalnya. Jam 9 malam atau jam 8 malam lah. Ke arah Bogor atau ke arah gunung di sekitaran Bogor misalnya. Itu sebenarnya kita, insting kita udah mengatakannya bener gak ya orderan ini gitu. Banyak sekali teman-teman yang saya langsung share di WhatsApp group. Tolong pantau, tolong pantau. Nah itu biasanya langsung dipantau tuh gitu kan. Oh, jadi ada temannya yang ikut memantau perjalanan itu gitu ya? Memantau, iya. Jadi, misalnya kalau saya pernah malem-malem mahasiswa-mahasiswa nih ternyata. Tapi bawa tas gitu kan. Waktu itu sebelumnya ada penusukan yang pakai pisau atau apa-apa. Saya setengah-setengah agak takut gitu pada saat itu. Lalu kemudian saya beranikan terima karena arahnya juga masih aman gitu ya, menuju daerah kami gitu. Saya ngomong terus, akhirnya saya tahu bahwa mereka mahasiswa. Kan mereka bawa tas ya, laki-laki, cowok gitu ya, walaupun masih muda, tapi ada dua, tiga. Gak tahu lah isi tasnya apa gitu ya. Gak tahu isi tasnya apa gitu. Ya terpaksa harus ajak ngobrol terus, lihat spion terus, siap-siap terus gitu. Memang itu mendebarkan sih gitu. Ini pekerjaan yang sangat membahayakan. Oke. Nah kalau yang order mencurigakan itu bisa dideteksi dari awal tuh, Mas Tahar? Sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau kita nggak capek, kita masih fokus. Karena teman-teman juga banyak yang on itu malam karena Jakarta wacet, mereka lebih senang malam. Nah, tapi mereka tahu posisi-posisi di mana. Misalnya kayak ke stasiun kereta, atau ke hotel-hotel, atau ke mana gitu, atau ke terminal bus, dan lain-lain. Mereka kumpul di situ untuk mendapatkan order-order yang malam ini. Karena mereka, karena mereka udah siap, jadi mereka nggak capek, konsentrasi mereka lebih baik. Lebih awas ya. Membaca orderan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya, yang masalah utamanya teman-teman ini, karena teman-teman driver online ini juga lagi kejar setoran. Karena sulit sekali mendapatkan pendapatan saat ini. Oke. Jadi itu mendesak akhirnya mungkin orderan yang mereka curigai, atau sebenarnya mereka enggan tetap diambil. Itu ya alasannya untuk mengejar setoran tadi. Saya ke Prof. Adianus, apa bedanya nih Prof? Antara format taksi online dengan format taksi yang konvensional yang kita ketahui, yang sama-sama membawa sebuah kendaraan yang pasti ada nilainya, dan sama-sama membawa penumpang yang belum pernah mereka temui, tidak mungkin juga di CKTP, dan lain-lain begitu. Tapi mengapa saat ini menjadi lebih rawan, Prof. Adianus? Ya, bayangkan pada taksi konvensional, maka terdapat signage yang memudahkan pengemudinya untuk mendapatkan pertolongan jika ada apa-apa. Dia bisa nyalakan lampu kuning itu. Kalau ada perusahaan taksi kan dia pasang lampu kuning di sebelah penanda taksinya. Mengindikasikan bahwa ketika itu dinyalakan, itu tandanya ada apa-apa. Ya, pun dia misalnya teriak atau berperilaku yang agak agresif, orang langsung tahu bahwa ini ada apa-apa nih. Karena itu memang menunjukkan taksi konvensional gitu. Tapi pada konteks taksi yang dikatakan oleh Mas Taha ini kan nggak begitu. Ya, situasinya kita lihat sebagai mobil biasa. Mobil pribadi makanya. Menunjukkan suatu gerak-geri yang aneh-aneh. Mungkin orang berpikir bahwa ya itu mungkin penumpangnya sedang berantem gitu, atau sedang marah-marahan begitu ya. Ya, susah menurut saya. Dan saya simpati pada situasi yang dihadapi oleh Mas Taha dan kawan-kawan. Ya, karena memang awalnya kan memang minimum effort ya. Dengan upaya minimal mendapatkan dana. Nah, sekarang lalu sudah mulai dibaca sebagai peluang kejahatan. Dan saya kira nggak cukup ya Mas Taha untuk mengandalkan pada insting saja. Atau estimasi-estimasi yang bersifat pribadi. Karena setiap orang tentu punya persoalan yang berbeda-beda, punya daya nalar berbeda-beda. Apalagi ketika sudah sampai, sudah kalam, masih dikejar setoran. Saya kira memang repot. Saya belum bisa memberikan satu solusi, Mas Timoti. Apakah kondisi, dalam arti gini, apakah faktor eksternal dari kondisi di dalam pelayanan dari perusahaan sendiri, ataupun apapun fitur pengamanan dari perusahaan yang sudah disiapkan. Apakah faktor eksternalnya ini, Prof, dalam arti memang kejahatannya yang makin banyak begitu, atau memang ada format yang membuat taksi online ini lebih rentan? Ya, ya, tadi karena ini adalah mobil pribadi, maka tentu susah bagi pengelola aplikasi untuk memintakan agar menambahkan satu fitur di kendaraan. Karena saya menduga bahwa mobil yang dikendaraan juga pasti dipergunakan untuk yang lain-lain. Kalau kita bicara mengenai misalnya cap di kota-kota besar di Eropa, itu kan semua dipasangi tirai-tirai besi. Sehingga kemudian tidak ada kontak langsung antara orang penumpang dan pengemudi. Maksudnya kan kalau dalam konteks taksi online kan nggak bisa begitu. Karena ketika tidak dipakai untuk narik, kan dipakai untuk kepentingan keluarga misalnya. Jadi, saya kira kembali pada nature bahwa ini memang kegiatan sampingan, tapi juga sekaligus kemudian bahayanya terkita serius ya. Kegiatan sampingan namun bahayanya bahaya serius. Tapi ini kan tetap adalah warga yang harus dijamin keselamatannya dan rasa amannya gitu. Tanggung jawabnya bagaimana ya Prof, kalau begini? Dalam arti seperti tadi, kalau dipasang pengaman barrier antara driver dengan yang belakang, bisa saja. Tapi kan satu biaya, yang kedua adalah itu mobil dipakai lagi oleh keluarga gitu. Masa seperti Prof dilantari, masa ada barrier sama anak saya di belakang gitu. Tapi bagaimana menjaminnya itu? Apakah memang dari perusahaankah? Atau memang diserahkan pada masing-masing pemilik mobil kah untuk? Mungkin analoginya begini, Mas Mungkul, pada waktu kita era pandemi kemarin, itu kan setiap pengembudian online, taksi online kan juga diberikan semacam barrier plastik ya. Menerima penumpang hanya kalau pakai masker. Atau bahkan juga ditanyakan misalnya sudah okasi atau belum. Nah dengan memakai analogi itu, bisa nggak kemudian kepada semua penumpang yang sekarang itu juga dipakai pendekatan seperti itu. Jadi ada semacam syarat gitu ya untuk memastikan bahwa tidak membuat sejarah tajam atau yang lain. Artinya tidak datang dengan pasrahan saja gitu. Nah tapi tentu saja ini juga harus ada pertimbangan. Karena nanti kemudian si penumpang merasa tersinggung, merasa nggak mau ikut, nggak mau naik taksinya, itu juga jadi masalah. Tapi yang jelas bahwa kalau berkaca pada pengalaman di berbagai negara, saya pernah misalnya naik taksi online di kota saya belajar dulu, itu dia bilang begini, ketika ada penumpang yang sudah mulai bau-bau alkohol saja, langsung tolak tuh gitu ya. Langsung kemudian ada fitur yang kemudian dia aplikasikan ketika dia melihat bahwa penumpangnya itu bau-bau alkohol. Boleh ditolak. Apakah hal begitu juga bisa dilakukan di Indonesia? Nah itu kembali pada kerjasama antara pengemudi dan perusahaannya. Oke, kita akan kembali lagi membahas hal ini bagaimana agar bisa semakin menjamin keamanan dari para pengemudi. Karena kita tidak ingin kasus seperti ini terjadi lagi. Kami akan kembali dengan pembahasannya. Kita masih berbicara terkait dengan beberapa kasus kejahatan begal yang menimpa taksi online atau driver dari taksi online. Kita masih bersama Prof. Adiranus, ada Mas Taha dari Ketua Umum Asosiasi Driver Online dan juga dari Kepolisian Semarang ada KBP Wiwit, Ari Wiwibisono. Saya ke Pak Wiwit mencari pelaku, khususnya identitas pelaku. Karena seharusnya kan kalau memang memesan itu ada data yang dimasukkan gitu. Itu dari pelaku ini sesuai tidak data yang dimasukkan pada saat memesan dengan data pribadi sebenarnya pelaku? Ya, kebetulan sesuai Mas. Jadi tapi kita mencari bukan dari berdasarkan itu. Karena kami di Semarang ini sudah banyak dilengkapi teknologi teknologi yang untuk dapat kita membantu mengungkap sebuah kejahatan. Karena kami di Semarang ini sudah ada hampir CCTV hampir setiap RT. Jadi setiap RT itu ada dua CCTV yang meng-cover di wilayah Semarang ini. Belum lagi CCTV-CCTV yang ada di setiap rumah ataupun setiap perusahaan ataupun pertokohan. Sehingga sangat-sangat bisa membantu dalam hal pengungkapan. Dan ini juga kita aplikasikan ke dalam sebuah handphone yang masyarakat pun bisa mengakses CCTV tersebut. Dan ada juga panic button-nya. Sehingga masyarakat juga bisa ikut berperan serta dalam melaporkan apabila ada kejadian-kejahatan yang terjadi. Terutama CCTV mas. Kita bisa mengurut kejadian itu dari mulai tempat kejadian sampai dengan arah TKP kita penangkapan itu mas. Jadi mengikuti mobil itu setiap belok dan berjalan itu ada CCTV yang bisa menangkapnya gitu ya? Karena Semarang itu lengkap. Nah langkah, mungkin saran atau mungkin langkah dari kepolisian sendiri bagaimana khususnya untuk driver taksi online ini. Karena kalau tadi yang kita bicarakan kalau langkah-langkah preventifnya ada beberapa yang sulit untuk dilakukan seperti barrier atau mungkin ada langkah dari perusahaan sendiri. Akan lambat gitu. Tapi kan ini saat ini pun kita tahu mungkin ada ribuan yang saat ini sedang beroperasi setiap saat gitu. Dari Semarang mungkin bisa dititakan Pak Wibit apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada saran juga. Ya kami tetap menghimbau rencananya dengan Pak Kapuristabes. Kita akan menghimbau atau mengumpulkan para driver dari mulai ketuanya nanti. Kita akan mengumpulkan para driver OJOL ini OJEC Online ini untuk mementingkan keselamatannya juga untuk memasang sebuah barrier yang murah yang portable yang gampang untuk dilepas. Mungkin dari akrilik saja. dan bisa disesuaikan dengan hempusan angin AC juga mungkin dikasih lubang-lubang yang banyak sehingga anginnya itu bisa sampai ke belakang dan menghambat pelaku kejahatan apabila ingin beraksi untuk melakukan kejahatan tersebut. Dan mungkin juga akan merambah ke perusahaannya itu sendiri apabila perusahaan itu sendiri mensyaratkan para driver dengan mobilnya tertentu dan mensyaratkan dengan barrier saya rasa bisa apalagi kan perusahaannya juga mensyaratkan ada SKCK mensyaratkan mobil tertentu kenapa tidak sekalian mensyaratkan untuk memasang barrier yang yang portable yang bisa di lepas. Pak Wid, kalau saya agak relisi sedikit nih kalau sudah ada penambahan biaya biasanya agak lambat nih tapi itu tadi apa yang bisa lebih cepat mungkin salah satu kan komunitas kalau tadi Mas Taha mengatakan mungkinkah ada mungkin jaringan komunikasi yang bisa lebih memberikan rasa aman pada para sopir taksi online atau seperti apa dari polisian mungkin kalau kami sih fasilitas seperti panic button itu ada tinggal kita nanti sosialisasikan ke mereka karena disini hampir setiap perusahaan sudah memasang panic button dan di handphone juga tinggal pencet ada juga tombolnya yang kita bisa pasangkan terpisah dari handphone yang bisa suatu masa tinggal ditekan saja dan untuk aplikasi itu sendiri disini Alhamdulillah sudah terunduh 200 ribu 200 ribu orang pengunduh di Semarang ini oke mungkin boleh tuh Pak Wiwit saat ini kalau ada yang menyaksikan panic button itu diunduhnya namanya apa dan bagaimana Libas namanya Libas Libas iya Libas ini khusus Semarang atau sampai di Semarang aplikasi ini hanya di Semarang saja dan ini sudah dilombakan di KIPP dan Alhamdulillah masuk ke top 99 dan mudah-mudahan bisa bisa menjadi pilot project untuk Polri bisa menggunakan ini karena sebarang personil pun juga terlihat di command center apabila ada kejadian polisi terdekat itu akan ditunjuk oleh command center untuk bisa menghampiri TKP sehingga cepat sehingga cepat itu oke saya kata Mas Taha apa yang mungkin dari teman-teman driver taksi online apa yang diharapkan oleh teman-teman drivernya mungkin dari perusahaan atau seperti yang tadi dari kepolisian ada aplikasi khusus atau apa yang bisa membuat rasa aman bagi teman-teman mitra driver ini ya tentu kalau dari kami tentu semua kita pasti akan terima kalau untuk keselamatan ya dan kita kan sebenarnya sebagai pelaku usaha transportasi online ini kan yang punya yang punya beban memberikan keselamatan kepada penumpang dan memberikan kenyamanan itu sebenarnya jadi ya pertama sih kalau dari kami harus ada keseimbangan juga terhadap aplikasi jadi aplikasi itu harus menganggap bahwa mitra pengumudi atau driver online dan penumpang itu sama-sama customer mereka sehingga mereka juga punya apa acuan-acuan atau upaya-upaya untuk mengamankan kedua belah pihak nah ini ini yang belum terjadi sebenarnya kita lebih lebih sering menjadi tertuduh gitu ya maksudnya yang diduga jadi pembaik pembaik karena kan kita yang verifikasi wajah kita yang harus mengupdate kendaraan kita dan lain-lain jadi apa namanya upaya-upaya fitur-fitur seperti itu tidak ada di penumpang nah itu juga harus diadakan keseimbangan mengenai tanda-tanda lampu-lampu sebenarnya dulu pernah ada kasus di PM sebelumnya peraturan menteri perhubungan sebelumnya itu kita di-stickerin sebenarnya nah tapi ternyata peraturan menteri itu di judicial review oleh beberapa teman-teman driver online saya juga tidak kenal mereka akhirnya digugurkan PM108 munculnya PM108 ini yang baru ini yang kita pakai sampai sekarang itu tidak boleh ada sticker tidak ada sticker nah sering kita ngobrol dengan teman-teman kementerian perhubungan apa namanya dan BPTJ dan kepolisian di Jakarta memang kita masih belum ketemu nih sebenarnya apa yang paling aman buat kita di Jakarta kalau kalau di kalau di negara lain seperti di Singapura saya tahu mereka harganya sama dengan taksi konvensional jadi mereka tidak keberatan di stickerin aplikasi gitu karena harganya sama gitu diperlakukannya sama dan jadi artinya bahwa sebenarnya yang membuat teman-teman agak keberatan dengan atribut-atribut yang diberikan oleh aplikasi dan pemerintah dalam hal ini karena kita merasa bahwa ya seolah-olah kayaknya pendapatan kita terus turun gitu jadi itu yang menjadi alasan dan memang saya tadi jelaskan tidak ada matrik allocation risk dalam bisnis ini jadi semua risk atau semua risiko ada di kita gitu di mitra gitu seolah-olah oke Prof. Fadianus kalau kita lihat ini kan sebenarnya banyak-banyak langkah-langkah pengamanan yang mungkin ada hambatan-hambatannya tadi seperti kalau ada pemasangan stiker agar lebih jelas bahwa ini taksi online ada hambatannya sendiri pemasangan akrilik tentu saja salah satunya juga biaya menjadi pertimbangan dan lain-lain gitu tapi kita ingin agar dalam jangka pendek ini bisa dilakukan sesuatu untuk bisa lebih memberikan rasa aman langkah seperti apa dan siapa yang harus bergerak duluan nih Prof. kalau begini nih apakah memang dari aparat kah atau memang dari perusahaan yang bertanggung jawab kalau dibilang langkah cepat ya harus kembali pada driver online-nya membuat satu langkah-langkah pribadi terkait dengan bagaimana mengamankan dirinya apakah mengeluarkan cost untuk membeli nikah atau tidak pergi tidak mengambil orderan malam hari atau yang lain-lain yang bersifat individual assessment individual judgment saya menduga bahwa kalau kita mau tarik yang lebih makro maka tentu kelihatan dari apa yang dikatakan oleh Mas Taha nampaknya ekosistem ini belum lengkap ini modalitasnya undang-undangnya aja belum jelas nih tadi apakah ini masuk dalam ranah perhubungan atau ranah komunikasi atau yang lain gitu ya nah kalau itu aja belum beres kan bagaimana membuat aturan yang lebih teknis dan aturan yang bersifat melindungi saya kira sudah waktunya Mas Taha dan kawan-kawan untuk kita bersedia melihat kenyataan bahwa pendulum yang terlalu lulus gampang masuknya asal gampang mendapat uang gak usah mencatat siapa orang itu sudah harus berubah agar dan pendulumnya lebih bergerak ke kanan yang memang harus ada regulasi harus ada aturan agar kemudian teman-teman seperti Mas Wewit ini juga punya punya daya jangka untuk membantu kita jadi disitu lalu kemudian perlu kita saling bernegosiasi untuk tidak usah terlalu misalnya oke lah keuntungan lebih kecil tapi aman oke lah apa namanya gak bisa kita harus pakai asal agam asal aman nah itu kan kita harus menegosiasi kan karena kalau kita memakai pendekatan yang penting minimal yang penting untung yang penting murah dan seterusnya ya saya kira kita sendiri sudah merasakan bahayanya demikian salah satu yang mungkin sempat terpikirkan adalah menambah beberapa syarat khususnya di mobil mungkin tadi akhirnya satu-satu lagi seperti kamera kamera dashcam gitu itu sebenarnya tapi ada pertimbangan masalah privacy itu gimana Prof? itu tadi kan tergantung pada individu yang bersangkutan kalau itu memang diserahkan pada keputusan-keputusan individu driver online tapi kalau ini kemudian sudah menjadi satu regulasi kan sudah lain cerita kan nah tapi regulasi kan juga mesti ada unsur plus minusnya gak mungkin negara atau pemerintah memberikan regulasi tanpa memberikan benefit nah kan ini harus diomongin nih nah kelihatannya ini yang belum cukup banyak diomongin alhasil kemudian setiap regulasi yang ada kelihatan yang sepertinya membebani belum kelihatan benefitnya nah maka menurut saya ekosistem yang harus dibenerai dulu agar kemudian lalu pertimbangan kepolisian juga masuk pertimbangan ekonomi juga masuk dan seterusnya demikian jadi masih banyak hal-hal mendasar yang memang harus lebih terregulasi disini lebih dilengkapi dan ini sebenarnya bisa membantu keamanan baik itu penumpang maupun pengemudi jadi kita harapkan bagi mereka yang memang berkepentingan dan berkewenangan dalam hal ini bisa mendengarnya sehingga bisa melaksanakannya dan bisa memberikan hal-hal mendasar tadi mulai dari pendaftaran hingga kelengkapan yang harus ada hingga persyaratan baik itu bagi penumpang maupun bagi mitra pengemudi ini mungkin bisa meningkatkan rasa aman dari kedua pihak baik terima kasih banyak atas waktunya Prof. Fadrianus Pak Wiwit dan juga Mas Taha terima kasih kita berharap semoga kejahatan seperti ini terus bisa terhindari terus bisa dikurangi dan keamanan teman-teman baik itu driver maupun dari pengemudi ini bisa lebih terjaga saya ucapkan selamat pagi sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini selamat pagi terima kasih atas terima kasih atas